Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A71 atau CPH1801 ya temen-temennya jadi kendalanya HP ini adalah lupa kunci layarnya bisa dilihat sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah temen-temennya oke untuk Oppo A71 sendiri itu ada dua macam ya temen-temennya Qualcomm dan MediaTek jadi untuk memastikan tipenya kita bisa cek di panggilan darurat selanjutnya kita cek bintang pager 899 pager ya temen-temennya bisa dilihat seperti ini selanjutnya bisa kita cek untuk software versinya nah ini ini adalah tipenya model CPH1801 jadi kalau kita cek ini adalah Oppo A71 Qualcomm ya temen-temen jadi disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya untuk menghapus lupa kunci layar pada Oppo A71 ini ya temen-temennya oke namun seperti biasa sebelum lanjut ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita ini ya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temennya amin ke sekarang kita matikan dulu HPnya temen-temennya dan kita membutuhkan sebuah kabel karena kita akan menggunakan laptop ya temen-temennya Oke kita beralih ke tampilan laptop disini kita akan menggunakan MRT 2.60 ya temen-temen ya tentunya free tanpa dongle ya jadi ini free tanpa dongle tentunya nanti jika kalian minat kita akan buatkan video tutorialnya cara download dan installnya temen-temennya kita buka dulu untuk MRT nya selanjutnya ada notifikasi atau tampilan seperti ini kita pilih oke saja enggak masalah ya oke MRT versi 2.60 sudah terbuka selanjutnya kita pilih QC unlock ya QC unlock ya bisa dilihat ya Oke bisa dibaca nih ya di sini ada instruksinya jadi posisi HP sudah posisi dimatikan ya temen-temennya selanjutnya kita konekkan menggunakan kabel dengan cara kita tekan dan tahan volume atas dan bawah secara bersamaan tinggal kita colok dan disini kita pilih untuk tipenya ya untuk mereknya ini Oppo dan kita pilih tipenya Oppo A71 Qualcomm ya temen-temen ya Nah ini bisa kita pilih ya selanjutnya untuk menyambungkannya kita tekan dan tahan volume atas dan bawah lalu kita colokkan dengan kabel USB ya temen-temen ya oke selanjutnya disini kita bisa buka untuk device managernya dulu ya temen-temen ya untuk mengetahui apakah HPnya nanti tersambung atau terkoneksi apa enggak dengan laptopnya temen-temen Oke ini kita rapikan dulu selanjutnya kita geser dan kita colokkan HP dengan kondisi HP posisi mati ya kita tekan dan tahan volume atas dan bawah dan kita colokkan kabelnya ya Oke bisa dilihat pada tayangan HPnya kita tekan dan tahan volume atas dan bawah kita colokkan kabel maka di laptop akan terkoneksi bisa dilihat ya ada notifikasi disitu HP bisa kita taruh saja bisa dilihat pada device manager temen-temen ya disini sudah terbaca Qualcomm HS USB GD Loader 9008 dengan kompat ya temen-temen ya Oke disini kita pilih kompat kita pilih yang sesuai pada device manager disini 9008 nya tercantum atau terbaca kompat jadi kita pilih kompat pada MRT nya temen-temen Oke selanjutnya tinggal kita klik klik saja Star ya pada MRT nya Oke jika sudah selanjutnya tinggal kita klik saja Star ya temen-temen ya bisa dilihat langsung ada proses ya kita tunggu saja disini prosesnya sangat cepat sekali tidak terlalu lama jika kita menggunakan MRT 2.60 nya temen-temen oke bisa dilihat nah ini sudah proses erasing user data kita tunggu saja masih proses nah ini sudah selesai temen-temen ya di sini notifikasinya sudah sudah komplit untuk infonya ya Oke jadi sangat cepat sekali selanjutnya tinggal kita beralih ke tampilan HP kita hidupkan HPnya tentunya setelah prosesnya selesai langsung saja kita hidupkan HPnya ya kita tekan agak lama saja pada tombol powernya temen-temen hingga tampil logo opo nah ini bisa dilihat sudah hidup selanjutnya tinggal kita tunggu saja prosesnya disini kita akan melakukan web data ya temen-temen ya oke kita tunggu saja masih proses loading ya ini kita tunggu sebentar setelah ada tampilan seperti ini kita langsung saja pilih clear ya temen-temen ya oke kita langsung pilih clear pada tampilan ini ya dan selanjutnya kita pilih reset pun ya temen-temen ya oke maka dia langsung proses web data disini prosesnya agak lumayan lama jadi pastikan baterai kalian jangan sampai drop sambil di charge juga enggak apa-apa temen-temen ya oke kita percepat saja proses loadingnya ya biar tidak kelamaan oke setelah kita percepat dan akhirnya tampil select language seperti ini selanjutnya tinggal kita pilih saja bahasanya Indonesia dan lokasinya tentunya Indonesia juga temen-temen ya selanjutnya disini kita sambungkan ke jaringan Wifi atau internet atau hotspot temen-temen untuk mengetahui apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya temen-temen ya oke kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi temen-temen ya di sini kita menggunakan Wifi atau bisa menggunakan kartu ya oke dan ini sudah tersambung ke jaringan Wifi selanjutnya kita pilih berikutnya atau selanjutnya kita next-neks aja ya kita cek apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya temen-temen ya oke kita tunggu masih di memeriksa pembaruan memeriksa info Oke sebentar lagi nah ini ya temen-temen ya bisa dilihat ada notifikasi atau tampilan verifikasi akun ya perangkat ini di reset untuk melanjutkan jadi kita harus memasukkan akun Google yang terakhir tertaut pada HP ini temen-temen ya jadi posisinya HP ini terkunci akun Google Oke caranya sangat mudah sekali untuk menghapus akun Google nya kita kembali-kembali sehingga ke tampilan awal pilih bahasa seperti ini temen-temen ya selanjutnya kita pilih panggilan darurat dan dipanggilan darurat ini kita tekan bintang pager 813 pager selanjutnya kita pilih telepon ya dan selanjutnya kita pilih setat pun maka selesailah cara mengatasi HP Oppo A71 2018 yang lupa kunci layarnya temen-temen ya di sini bahasanya masih bahasa Inggris kita ganti saja ke bahasa Indonesia ya kita buka pengaturan lalu language and region dan kita pilih bahasa Indonesia Oke selanjutnya kita pilih Don dan kita ceng ke bahasa Indonesia itu temen-temen Oke selanjutnya bisa kita pilih kembali dan kita cek untuk tipenya tentunya tentang ponsel nah ini kita cek bisa dilihat ya ini adalah Oppo A71 2018 ini Qualcomm ya temen-temen ya Oppo A71 atau cph1801 ya temen-temen Oke gitu saja temen-temennya juga video ini bisa bermanfaat sekali lagi Terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu lega di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita belajar bersama di channel kita nya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen yang main ke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri babila Taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax